Hai hai hai, otolovers! Ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. New Yamaha N-Max Rival atau lawan baru Yamaha N-Max resmi meluncur nih brosis? Bahkan bagi sebagian orang, motor ini memiliki desain yang lebih sangar. Apa iya? Dan motor yang dimaksud berlabel GPX Drone 150 yang sebenarnya telah hadir pada beberapa waktu yang lalu, namun kali ini mendapatkan beberapa pembaharuan. Gak salah sih jika motor ini disebut memiliki desain yang sangar brosis. Mulai dari desain fairingnya yang memiliki siluet tajam yang aerodinamis, serta desain dual headlamp LED yang senada brosis. Lalu untuk panel instrumen pada motor ini, juga menggunakan panel full digital dengan aksen colorful yang terlihat lebih modern dari yang ada pada Yamaha N-Max. Dan pada bagian dashboard depan, juga terlihat sporty dan robotik, serta terdapat laci penyimpanan juga dan slot USB charging yang wajib banget ada pada motor-motor era sekarang. Dan gak ketinggalan nih, fitur keyless juga disematkan pada motor ini. Untuk bagasi bawah jok pada motor ini, juga cukup luas lho brosis. Tapi sayangnya, tak seluas cintaku padamu brosis. Jadi subscribe channel ini ya. Lanjut, kebagian stop lampnya juga dibekali pencahayaan full LED dengan desain tajam yang menambah kesan sporty pada motor ini. Sedangkan untuk menunjang kenyamanan berkendara, pada GPX drone dibekali suspensi teleskopik pada bagian depan dengan sistem pengereman cakram CBS dan velg berukuran 14 inci dengan ban 100 per 90. Dan pada bagian belakang menggunakan double shock yang dinilai lebih kuat dalam meredem getaran-getaran cinta di antara kita brosis. Dan sistem pengereman belakang juga menggunakan sistem cakram dan velg 14 inci dengan ban 110 per 80. Untuk urusan dapur pacu pada GPX drone menggunakan mesin berkapasitas 149,6 cc, 1 silinder, 4 langka, 4 katup berpendingin cairan. Mesin tersebut memiliki spek diameter langka 57,4 mm x 57,8 mm yang sudah dibekali sistem injeksi, rasio kompresi mesin 11 banding 1, dan penggerak CVT. Namun sayangnya untuk tenaga maksimum dan torsinya belum ada bocoran brosis. Tapi mereka menjamin versi mesin 4 katup ini memiliki putaran start up 28% lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang terakhir nih brosis, untuk urusan harga, GPX drone ini dibanderol dengan harga yang kompetitif di kelasnya, yakni sebesar 30 juta rupiah. Nah gimana nih brosis, kalian udah siap buat beliin mimin belum? Eh, maksudnya udah siap beli untuk kebutuhan daily kalian belum? Tapi kalau kalian mau beliin juga gak apa-apa kok brosis. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar semakin mengembang. Mwah! Sub indo by broth3rmax